Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat ya Bertemu lagi dengan Miss Epi di pertemuan kali ini Tetap semangat belajarnya walaupun belajar di rumah saja Nah sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu Berdoa dimulai Selesai Sudah siap untuk belajar kan? Yuk perhatikan Hari ini kita akan belajar mengenai magnet dan sifat-sifat magnet Ada yang punya atau tahu tentang benda ini? Tempat pimpil dengan penutup seperti ini Tas atau dompet dengan kancing seperti ini Kompas sebagai penunjuk arah Mobil pengangkut rangsokan Dan kulkas yang penuh dengan pernak-pernik Kalian tahu tidak persamaan ke seluruh benda-benda yang tadi disebutkan? Ada yang tahu? Ya, betul sekali Semua benda-benda tersebut mengandung magnet Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja Yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu Magnet berasal dari bahasa Yunani Magnetis Litos Yang berarti Batu Magnesia Batu Magnesia pertama kali ditemukan di Magnesia Yaitu sebuah wilayah Yunani pada zaman dahulu yang sekarang bernama Manisa Manisa sekarang berada di wilayah Turki Dapat kamu lihat pada peta di bawah ini Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini Dari benda-benda tersebut Mana saja benda yang dapat ditarik oleh magnet? Ya, betul Ada gunting Ada paku Dan ada klip kertas Benda-benda ini disebut dengan benda magnetis Yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet Sedangkan sisir, pinsil, dan penghapus Itu disebut dengan benda non-magnetis Yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet Magnet memiliki beberapa sifat Yang pertama adalah memiliki gaya tarik Gaya magnet adalah kemampuan magnet untuk menarik benda-benda lain Semakin jauh magnet Maka gaya tariknya semakin kecil Sedangkan semakin dekat dengan magnet Gaya tariknya semakin besar Sifat yang kedua adalah Magnet dapat menarik benda-benda tertentu Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet Biasanya terbuat dari Besi, baja, nikel, dan kobal Atau benda-benda magnetis Sifat ketiga yang dimiliki oleh magnet adalah Magnet memiliki gaya tembus benda Benda-benda yang dapat ditembus oleh magnet Adalah benda magnetis atau benda non-magnetis yang tipis Faktor daya tembus yaitu Ketebalan penghalang, kekuatan magnet, serta jarak magnet dengan benda Sifat yang keempat adalah Magnet memiliki dua kutub Kutub adalah bagian magnet yang terletak di ujung-ujung magnet Kekuatan terbesar pada magnet terletak pada kutub-kutub magnet Kutub magnet terdiri dari dua bagian yaitu kutub utara dan kutub selatan Kutub utara atau north biasa disimbolkan dengan huruf U atau huruf M Sedangkan kutub selatan atau south biasa disimbolkan dengan huruf S Kutub utara adalah bagian magnet yang selalu menghadap ke utara Sedangkan kutub selatan adalah bagian magnet yang selalu menghadap ke selatan Kutub-kutub magnet ini memiliki sifat-sifat yaitu Apabila dua kutub senama atau sejenis didekatkan maka akan terjadi tolak-menolak Sedangkan jika dua kutub yang tidak senama atau tidak sejenis didekatkan Maka akan terjadi tarik-menolak Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut dengan medan magnet Area medan magnet ini biasanya disimbolkan dengan garis-garis gaya magnet Garis gaya magnet akan bertemu di ujung-ujung kedua kutub magnet Magnet dalam keadaan bebas selalu menghadap ke arah utara dan selatan Hal ini terjadi dikarenakan adanya gaya tarik antara kutub selatan magnet dengan kutub utara bumi Dan kutub utara magnet dengan kutub selatan bumi Sifat kemagnetan pada suatu benda dapat menghilang loh teman-teman Gimana caranya? Sifat kemagnetan pada suatu benda dapat menghilang apabila magnet dipukul-pukul Magnet dijatuhkan Magnet dipanaskan Atau magnet dialiri oleh arus litrik bolak-balik Berdasarkan cara terbentuknya magnet dibagi menjadi dua yaitu magnet alam dan magnet buatan Magnet alam ialah magnet yang secara alami terbentuk oleh alam tanpa buatan manusia Contoh magnet alam yaitu batu hematit dan magnet bumi Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia dari bahan besi, baja, atau campuran logam lainnya Jenis magnet buatan ini ada banyak yaitu Ada magnet jaru Ada magnet silinder Ada magnet batang Ada magnet keting Ada magnet pu Dan ada magnet ladang Sampai disini dulu materi hari ini Sampai ketemu di lain kesempatan Semoga yang sudah disampaikan bisa kalian terima dengan baik Jangan lupa 3M ya Mencuci tangan dengan sabun Memakai masker Dan menjaga jarak Sampai ketemu di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton